Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sahabat pepeling dimanapun berada Dan dulur-dulur sadaya Pada kesempatan ini izinkan saya untuk bercerita Tentang seorang tokoh yang begitu disegani Yang bernama Raden Arya Wiratanudatar Raden Arya Wiratanudatar adalah anak dari Raden Arya Wangsa Goparana Raden Arya Wangsa Goparana adalah putra Sunan Ciburang Yang merupakan Raja Kerajaan Talaga Sunan Ciburang adalah anak Sunan Wanapri Anak Sunan Parung Gangsa Anak Pucuk Ulum Anak Munding Sari Letik Anak Munding Sari Munding Sari sendiri adalah Salah satu aib Dari salah satu anak Bungsu Siliwangi Yang ketika runtuhnya Pajajarang Melarikan diri ke daerah Talaga Di Kagi Gunung Cermuk Menurut silsila Raden Jaya Sasana Atau Raden Arya Wiratanudatar Dengan adiknya yang bernama Panembahan Girilaya Adalah generasi pertama dari Munding Sari Yang masuk Islam Dan diangkat menjadi ulama yang mulia Dan memiliki pesantren di provinsi segala heran Karena Raden Arya Wangsa Goparana masuk Islam Ia pun diusir dari Talaga Dan akhirnya merantau Sampai di desa Nangkaberit Yang sekarang masuk ke kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subah Di sana ia mendirikan sebuah desa Dan menjadi dalam Pimpinan Kerajaan Kecil Raden Arya Wangsa Goparana Dianugerahi delapan orang anak Yang pertama Jaya Sasana Yang kedua Wiradi Wangsa Yang ketiga Chandra Manggala Yang keempat Santaan Kumban Yang kelima Yudha Nagara Yang keenam Chandra Dirana Nawing Yang ketujuh Santaan Yudha Nagara Yang kedelapan Nyonya Murti Jaya Sasana sebagai putra pertama Dari Raden Arya Wangsa Goparana Terkenal sebagai orang yang pandai beribadah Dan menuntut ilmu Jaya Sasana juga disebut-sebut sering Berhalwat atau bertapa Untuk merengu dan bertapa di tempat-tempat yang sepi Suatu ketika Ketika Jaya Sasana sedang bertapa Datanglah seorang jin Islam Yang memiliki paras cantik dan rupawan Jin ini tertarik dengan Jaya Sasana Dan akhirnya mereka menikah Dan dikaruniai tiga orang anak Yaitu Raden Surya Kancana Nyi Endang Sukaisi Dan Andaka Wiru Sajaga Jaya Sasana diberi tanggung jawab Oleh ayahnya dalam segala heran Berupa seratus orang Menurut sistem peodal saat itu Kekuasaan seorang bangsawan Diperkuat dengan banyaknya rakyat Yang dipimpin tidak berdasarkan tanah Karena semakin banyak orang Semakin banyak wilayah yang akan ditempati oleh orang-orang Bersama seratus orang Jaya Sasana akhirnya menemukan tempat baru Di pedalaman Jawa Barat Dan Tiba di sungai Cikundul Yang saat ini berada di kecamatan Cekalongkulon Di sini mereka menetap dan membuka lahan baru Penduduk Jaya Sasana terbagi Dan tinggal Di satu tempat Tetapi Sebagian besar Di Cijagan Karena disanalah pemimpin mereka Berada Beberapa tempat yang dihuni oleh masyarakat Jaya Sasana Tidak jauh dari sungai Seperti Di Cibalagung Dan Cirata Walaupun rumah berpencar-pencar Mereka masih dalam satu kesatuan rakyat Di bawah pimpinan Jaya Sasana Berdasarkan hukum sosiologis Tentang pembentukan masyarakat Dalam kesatuan masyarakat Jaya Sasana berhasil Untuk mengatur Tata cara dan aturan masyarakat Yang harus diikuti Oleh seluruh masyarakat Jaya Sasana Tata cara dalam setiap masyarakat Mempunyai sifat kesatuan Sehingga Dalam setiap kesatuan Masyarakat terdapat Terdapat kesatuan hukum Tugas utama seorang tokoh masyarakat Adalah mengatur kehidupan Dan menegakkan hukum Selain itu juga berfungsi Untuk melindungi masyarakatnya Jika terjadi kerusuhan Jika ada perampokan Atau jika ada penyerangan Dari provinsi lain Hingga kepala masyarakat Saat itu Lebih tepat disebut Panglima Atau Senopati Dan bukan disebut Dalam Demikian pula Masyarakat Jaya Sasana saat itu Masih dalam keadaan bungkam Karena pada saat itu Daerah yang saat itu Diduduki oleh Rakyat Jaya Sasana Berada di bawah kekuasaan Mataram Yang dalam prakteknya Berada di bawah kekuasaan Cirebon Karena Cirebon adalah Bawahan Mataram Oleh karena itu Dalam beberapa catatan Orang Jaya Sasana Sering disebut sebagai Orang Cirebon Menurut cerita Setelah runtuhnya Pajajaran Menyebabkan beberapa Daerah merdeka Dan menyebabkan Beberapa kerajaan Berusaha mengklaim Bekas wilayah Pajajaran Termasuk Kerajaan Sumedang Larang Di bawah Raja Gesan Ulun Yang menurut Pengakuannya Bahwa seluruh Bekas wilayah Pajajaran Adalah Wilayah Sumedang Larang Untuk menegakkan Klaimnya Raja Gesan Ulun Akhirnya mengadakan Serangkaian Kampanye Untuk menaklukkan Wilayah Yang tidak Tunduk Pada Klaimnya Untuk Mengatasi Kampanye Militer Sumedang Larang Cirebon Akhirnya Memperkuat Pertahanannya Di antara Wilayah Cimapang Yang pada Saat itu Termasuk Dalam Wilayah Tanggungjawab Jaya Sasana Sehingga Cirebon Akhirnya Mengangkat Jaya Sasana Sebagai Senopati Atau Panglima Dengan Gelar Wira Tano Selanjutnya Berdasarkan Kesepakatan Wilayah Wilayah Seperti Cipaminkis Cimapang Cikalong Cibalagung Cihia Dan Cikundul Bersepakat Untuk Menyatakan Bahwa Wilayahnya Disatukan Menjadi Satu Yaitu Yang disebut Cianjur Dan Kesepakatan Itu Menunjuk Jaya Sasana Untuk Dijadikan Sebagai Dalem Karena Dibesarkan Sebagai Dalem Wira Tano Akhirnya Menggunakan Gelar Aria Sehingga Nama Lengkapnya Dijadikan Sebagai Aria Wira Tano Atau Raden Aria Wira Tano Raden Aria Wira Tano Memiliki Sebelas Putra Dan Putri Yang Pertama Raden Aria Wira Manggala Yang Selanjutnya Diangkat Menjadi Pengganti Beliau Dengan Gelar Wira Tano 2 Yang Kedua Raden Aria Marta Yuda Yang Ketiga Raden Aria Tirta Yang Keempat Raden Arya Nata Dimanggala Yang Kemudian Diberi Gelar Dalam Arya Kidula Yang Kelima Raden Arya Wira Dimanggala Dengan Gelar Raden Dalam Cikonda Yang Kenam Raden Arya Suradiwangsa Yang Ketujuh Nyimas Kaluntar Yang Kedelapan Nyimas Karangan Yang Kesembilan Nyimas Bogem Yang Kesepuluh Nyimas Karak Yang Kesebelas Nyimas Jenggok Raden Arya Wiratanudatar Meninggal Atau Yang Disebut Juga Dalam Cikonda Semoga Cerita Ini Ada Manfaatnya Dan Cerita Ini Bisa Menambah Informasi Positif Buat Sahabat Semua Dimanapun Berada Terima Kasih Wabilahit Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Terima